Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali hadir di hadapan Tribuners program Tanya Ustadz Nah di episode kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Salis Mutakin Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Surakarta Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Wr. Wb Nah ini ada pertanyaan Bapak mengenai mimpi basah Mimpi basah di siang hari apakah membatalkan puasa Pak? Seperti itu Terima kasih Ini mimpi basah maksudnya mimpi keluar sepirma Bukan kok mimpi mandi ya gitu Memang ada masalah-masalah yang sangat tikih dalam kaitan ini Bagaimana masalah mimpi basah yang dilakukan oleh seseorang pada siang hari Mimpi basah tapi agar jawaban lebih konfruensif Mungkin tidak hanya mimpi basah saja yang nanti akan saya jawab Tapi juga hal-hal yang terkait dengan itu Tentang mimpi basah ini Ulama ulama fikir berpendapat bahwa mimpi basah itu Mimpi itu kan diluar kesengajaan manusia Ketika mimpi itu diluar kesengajaan manusia Ketika seseorang misalnya setelah subuh atau siang hari Ketika berpuasa Ternyata dia ternyata mimpi melakukan sesuatu Yang menimbulkan dia keluar sepirma nya Atau keluar air mani nya Maka dia tidak batal kuasanya Dia tidak batal kuasanya Tetapi ketika dia harus mandi besar Dia harus hati-hati betul Jangan sampai ketika mandi besar itu ada air Yang bisa masuk ke dalam anggota tubuhnya Yang itu justru membatalkan kuasanya Itu justru yang terpenting Terkait dengan ini Akan berbeda dengan orang yang Ternyata dia memandang sesuatu Tapi ternyata memandang sesuatu itu dengan nafsu Misalnya ada seseorang memandang perempuan Dengan nafsu Tahu-tahu Dan di bulan Ramadhan Di saat dia berpuasa Terjadi nafsu yang kuat Sehingga menjadikan dia keluar sepirma Maka itu batal puasanya Karena itu ada kesengajaan Sebab andekan dia berpaling dari sesuatu yang membuat dia bernafsu itu Pasti nafsunya itu akan merda dan tidak akan menjadikan dia mengeluarkan sepirma Meskipun tidak diapa-apakan Meskipun hanya memandang dibayangkan yang macam-macam Misalnya itu membatalkan puasa Karena ada unsur kesengajaan Tapi kalau tidak ada unsur-unsur kesengajaan Itu tidak apa-apa Jadi pada prinsipnya adalah Keluar sepirma di bulan Ramadhan Kalau itu ada unsur kesengajaan Maka itu berdosa dan membatalkan puasa Tapi kalau keluar sepirma karena mimpi Dia tidak berdosa dan tidak membatalkan puasa Itu perbedaannya Terus juga yang kadang-kadang menjadi pertanyaan-pertanyaan Yang juga sering maaf ini biarpun berhenti sekalian Itu bagaimana ketika orang Ketika orang Suami istri bersetubuh Di malam hari Ternyata ketiduran Tahu-tahu sudah dengar imsak Sudah dengar adhan subuh Apakah batal puasanya Maka menurut mantapnya Imam Syafi'i Puasanya tidak batal Karena terjadinya hubungan seksual Antara suami istri itu kan terjadi pada malam hari Sebelum puasa Dia tidak batal Tapi dia tetap pacip mandi Terus melanjutkan dengan solat subuh Ini yang sering menjadi masalah Tapi saya tambah satu lagi Tapi kalau ketika ada seseorang Yang berpuasa Ramadhan Dia melakukan hubungan suami istri Layaknya hubungan suami istri Dengan hubungan yang nyata seperti itu Dan maka dia tidak hanya Batal puasanya Dia tidak hanya Berdosa Tapi dia juga wajib membayar kefaroh Membayar tebusan Yaitu nanti setelah bulan Ramadhan Dia harus Memerdekakan budak Perempuan muslimah Kalau ada Kalau tidak ada Maka dia harus berpuasa Dua bulan berturut-turut Untuk menembus dosanya itu Dan kalau dia tidak mampu Maka dia harus Memerimakan kepada 60 orang fakir miskin Yang satu orangnya itu Satu mud Satu mud itu kalau Diukur dengan timbangan sekarang Yaitu sekitar 6 orang setengah Itu barangkali Jawaban lebih dari sekedar pertanyaan Karena biar bisa diambil manfaat Terima kasih Sudah-sudah bermanfaat Nah seperti itu tribuners Jawaban dari Pertanyaan Mimpi basah di siang hari Apakah membatalkan puasa Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton